Intro Halo pemirsa apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam program Suara Dewan Dan kali ini kami akan membahas topik pekerja di tengah COVID-19 Dan untuk membahas hal tersebut di TVRI Jawa Timur sudah hadir 3 narasumber Yang pertama, di samping saya adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Hajah Anik Maslahah, SPD MSI Bu Anik, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian di sebelah Bu Anik ada Dr. Himawan Estu Bagio Kadis Naker, Trans Provinsi Jawa Timur Pak Himawan, apa kabar? Apa, kabar baik Mbak Terima kasih sudah hadir, selamat sore Dan selanjutnya ada pengamat statistik Pak Krishnaya Nayah Pak Krishnaya Nayah, terima kasih sudah hadir Selamat sore Selamat sore, kita akan berbincang bagaimana pengamatan Bapak Seputar perekonomian dan pergeseran-pergeseran sosial Dan kemasyarakatan serta khususnya pekerja Baik, sebelum saya ke Bu Anik Karena sebagai kontrol politik dan sosial Saya lihat faktualnya dulu ke Pak Himawan Kenyataannya bagaimana, kita tahu yang terdampak COVID-19 Bukan hanya sektor kesehatan saja Tapi juga para pekerja, bisnis, semua terpukul Yang paling terpukul siapa dan bagaimana nasib para pekerja yang Dalam tanda kutip sudah dirumahkan Silahkan Pak Himawan Baik, jadi terima kasih Mbak Saya kira kesempatan baik Selamat sore Pak Krishnaya Ibu, selamat sore Jadi kalau kita akan mulai merekod semua persoalan ini Dampak COVID-19 ini Yang paling banyak dirumahkan itu pekerja hotel dan restoran Jadi angka yang kita kumpulin itu 31,37% Jadi total sekitar 41 ribu Jadi kalau dari situ sekitar ya hampir 18 ribuan Yang harus dirumahkan di antara mereka Kemudian sektor alas kaki Itu juga pegang 29 ya 50-50 Lalu tekstil dan garmen Itu yang tiga bagian yang besar Jadi kalau kita lihat di situ berarti Pekerja-pekerja di sektor ini mengalami dapat langsung Karena mereka banyak dirumahkan Nah dan problem dirumahkan itu ada dua Ada yang dirumahkan dengan gaji separuh Ada Tapi ada yang dirumahkan karena prosesnya no work no pay Mereka tidak dibayar sekali Nanti kalau sudah produk dipanggil lagi sebagai pekerja kembali Jadi itu yang dialami Nah bukan hanya itu Tetapi kita juga mengalami PHK Nah kalau dari sektor PHK Yang kita lihat manufaktur yang banyak Kemudian ada industri pengolahan kayu Pak Tris Nah ini lumayan Jadi angkanya 23-18 persen Perdagangan retail itu juga banyak yang tutup Sampai dengan 14,7 persen Nah ini yang di PHK Jadi ada yang sudah bekerja Di rumahkan di PHK Tapi ada lagi Yang ketiga itu pekerja migran Pak Pekerja migran itu ada yang harus pulang karena sudah habis kontraknya Ada yang pulang karena mereka melakukan kesalahan Tapi ada yang pulang karena mereka berangkatnya tidak sah sehingga deportasi Ini kelompok ini masih ditambah lagi Mereka yang harusnya bisa berangkat Dapat curahkan Dapat pekerjaan Di tempat-tempat itu Tidak bisa berangkat mereka Jumlah mereka lumayan juga Jadi kita punya total hampir 50 ribu Kelompok pekerja yang dirumahkan di PHK Pulang dan tidak bisa berangkat ini Bagaimana memanage teman-teman 50 ribu orang itu? Begini, jadi hampir 50 ribu ini kan sebenarnya Kita sudah mencat by name by address ya di dalam mereka Nah harapan kita dulu ketika program kartu pekerja itu masih offline Itu kita bisa masukkan dalam program kartu pekerja Jadi mereka dilatih, dilakukan upskilling atau reskilling Bersesuai dengan kebutuhan Kemudian kita jalan ke dunia kerja Tapi problemnya juga program itu sekarang beralih menjadi social safety net Dengan program namanya kartu pekerja dengan jaminan sosial Yang dari naker pindah ke kementerian Maka proses itu berubah Tidak lagi upskilling, reskilling Tetapi lebih kepada persoalan bagaimana Mereka yang mengalami PHK dirumahkan ini Mendapat jaminan sosial Itu yang terjadi Dan karena prosesnya sekarang itu harus online system Ini juga menjadi problem Kita mengalami banyak masalah Karena pekerja kita tidak semuanya juga sudah melihat teknologi Yang kedua kalau toh punya-punya handphone Mungkin handphonenya juga belum Android Pak Krishna Kalau sudah Android Bu, tapi tidak punya pulsa Sudah Android, tidak punya pulsa, tidak bisa koperasikan Jadi ada problem banyak sehingga kami di Snacker itu diberintahkan Ibu Kofi Pak untuk bikin helpdesk Pak Kita buatkan helpdesk Kita bikin 56 helpdesk itu Terkait dengan 38 kabupaten kota di Snacker Dengan 18 UPT kami Efektif itu helpdesknya Ya awalnya efektif Tetapi karena capaiannya ketika sudah melamar itu kok gak keluar-keluar Sekarang sudah musert ini yang ajukan kartu prakerja Ada pergeseran helpdesk yang tadi awalnya pada saat keluar dianggap angin surga dan angin segar oleh para pekerja Tapi sekarang sudah mulai semakin menurun Menurut pengamatan Bu Ani sebenarnya apa sih yang dibutuhkan para pekerja itu realnya Seharusnya membutuhkan apa Pertama mungkin saya tambahkan Pak Him Sekitar 50 ribu itu adalah pekerja yang terpihaka Maaf, bisa terpihaka Bisa karena kena dampak COVID yang kemudian dirumahkan Itu 50 Belum lagi tahun yang lalu PHK tahun yang lalu itu ada sekitar 42 ribu Sehingga nyaris kalau di total ya kita ada sekitar seratusan lah Seratusan ribu Itu yang terdata Pak Iya betul Pertanyaan apakah yang tidak terdata ini lebih banyak Saya meyakini lebih banyak Pak Him Betul Jadi kondisi pekerja di Jawa Timur itu Dan saya pikir tidak hanya Jawa Timur Bagi perusahaan yang mempunyai jumlah Karyawan di bawah 100 Lebih-lebih di bawah 50 Pak Tidak terekor Tidak terekor Sehingga statusnya Statusnya itu tidak jelas Apalagi apakah mempunyai peraturan perusahaan Atau PKB Perjanjian kontak bersama No Saya ini kebetulan rumah desa Tetapi sudah terkerumuni banyak pabrik Sekitar rumah saya itu adalah sekitar 28 Pak Kris Pabrik Separuhnya Separuhnya Tidak jelas kondisinya Tidak betul saya pernah jadi DPRD Sidoarjo Pak Him Dan sudah kami laporkan kondisi itu Tapi lagi-lagi Ya sudah Kondisinya seperti itu Walhasil Yang paling aman adalah Sudahlah daripada tidak bekerja Kan begitu Yang penting UMK atau UMP ya sekarang ya Upam Minimum Provinsi Akhirnya win-win solutionnya seperti itu Itu kondisi faktual Nah Kembali Pertanyaannya Apa sih yang dibutuhkan oleh para pekerja sesungguhnya Simple sih sebenarnya Bekerja sesuai dengan Hasil kerjanya Upah layak sesuai dengan Kesepakatan yang sudah dibikin oleh pemerintah Dalam hal ini adalah UMP itu Hanya itu saja yang Tapi di era pandemik seperti Nah Sebenarnya Sudah Banyak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Mulai pertama Memberikan piranti hukum Indok aturan untuk Tenaga kerja adalah Undang-undang nomor tiga Nomor tiga Tiga belas tahun 2003 Itu induknya Yang tentu Sebenarnya sudah mulai Harus disesuaikan dengan kondisi faktual hari ini Karena banyak beberapa hal yang kurang sesuai Yang lebih banyak Kerugiannya itu pada pihak Karyawan Oke Pemerintah mempunyai dua kewajiban kepada pihak investasi Investor Pertama bagaimana pemerintah bisa mendatakan investasi Sebanyak mungkin Apalagi Per tahunnya Bu Hoviva ini Sesungguhnya Persoalan krusial yang harus diselesaikan dalam kurun lima tahun adalah Disparitas Dari 38 kabupaten kota PDRB supporting tertinggi dari Perdagangan besar Itu hanya empat kabupaten kota Surabaya, Sidoarjo, Ngresik, dan Kediri Lainnya Jomplang Ini yang kemudian Sudah bagus sih Pemerintah Provinsi Karena kita ini juga Mempunyai kekayaan alam yang luar biasa Sehingga potensi UMKM ini yang ditumbuhkan Dan itu menjadi ikon Jawa Timur Hampir 58% Kalau tidak salah Pak Chris Supporting PDRB Kita dari Industri kecil Dari perdagangan kecil Tetapi Masih penting Mendatangkan investasi yang besar Yang kemudian itu Tersebar Sehingga pola pembangunan ekonomi Jawa Timur Adalah pemerataan Pemerataan Terutama daerah Blok M Karena Angka kemiskinan Terendah Ya di Empat kabupaten kota Blok M atau Madura Nah Terkait dengan pandemi COVID-19 Pemerintah sudah Membuat surat edaran menaker Kalau tidak salah nomor 3 tahun 2020 ya Terkait dengan perlindungan Para pekerja Jadi bagaimana Bisanya Dengan kondisi yang ada Pekerja ini bisa Terlindungi Sudah ada Apa Aturan Mekanisme Sistem dan lain sebagainya Tetapi faktanya Mbak Faktanya Justru Alasan COVID-19 Ini menjadi Alasan pakem Yang seakan-akan Mengiakan Begitu Kalau Melegalkan Melegalkan Kalau kemudian Pihak perusahaan itu Memphk Atau merumahkan Merumahkan Walaupun di Dalam undang-undang 13 itu Tidak dikenal sih Istilah dirumahkan itu Yang ada ya PHK Tapi karena kondisinya Hari ini adalah Vos Mayor Sehingga Surat edaran menaker Itulah yang menjadi Piranti hukum Jadi seolah-olah perusahaan Berbondong-bondong Begitu ya Betul Jadi Ya itu tadi Menjadikan Pelegalan Untuk merumahkan Yang betul Dikatakan oleh Pak Kepala Disnaker Jawa Timur Pak Him Jadi Di SE Menaker Itu kalau gak salah Ada 4 atau 5 tahapan Bagi ODP Maka Akan dirumahkan Sesuai dengan Surat edaran Menkas Karena Masa inkubasi Pandemi Adalah 14 hari Dirumahkan 14 hari Tetap diberikan upah Minimal adalah Upah pokok Dan upah tunjangan Apa? Tunjangan Ya Tunjangan tetap ya Tunjangan apa? Tunjangan tetap Berarti sudah ada ya? Bagi yang positif Iya Jadi yang positif Selama isolasi Maka perusahaan wajib Baik Bagi yang kayak Cluster baru Di Sampurna Ini perlu win-win solution Artinya ada kesepakatan Kalau Sampurna Saya meyakin nih Karena perusahaan besar Dan penafid Masih Ada tanggung jawab Yang kuat lah Untuk win-win solution Tapi perusahaan-perusahaan Yang di bawah 100 Belum bisa Dan itu mengguri Tadi Jawa Timur Hampir Nonsense Bu Anik Kita nanti Saya potong dulu Sebentar Karena memang Arahnya Sekarang itu banyak Perusahaan yang akhirnya Melegalkan Saya garis boy Melegalkan tadi Saya geser ke Pak Kersnayana Yahya dulu Dan saya mengundang Anda Untuk bergabung di Line Tower Di 031-567-8216 Sekali lagi 031-567-8216 Pak Kersnayana Yahya Kita tadi berbincang Faktanya Di lapangan 50 ribu pekerja Dari catatan Pak Imawan Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Ada yang di PHK Dirumahkan Dan lainnya Intinya tidak mendapat penghasilan Begitu ya Singkat kata Sebenarnya Kondisi perekonomian Jawa Timur Kita bicara Jawa Timur Saat ini Apakah Sudah chaos Akibat pandemik Atau Masih ada sektor-sektor Yang berkibar Begitu Gimana Ya Sampai triwulan pertama Ya Ekonomi itu Masih tumbuh 3,04 Ya Dan Dua sektor Yang utama Ya Industri Manufaktur Dan Perdagangan Dua itu yang utama Dan Sebetulnya Yang lebih Serius Ada bisa lihat positif Bisa lihat negatif Apa Provinsi yang pertama kali Mengalami bonus demografi Adalah jatuh Dengan Kondisi 71,2% Dari angkatan kerja Sekitar 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 22 juta orang Itu dalam kondisi Siap kerja Nah Gangguan Gangguan itu ada Ya tentu Ya tentu ada sisi-sisi terseoknya Tetapi jumlah orang yang bermasalah Tadi Ya kalau pakai angka ya Itu masih relatif kecil Tetapi yang pekerja harian Yang Ya itu tadi No work no pay Nah itu yang Tentu masalah Dan tentu Kita kan sulit cari data Tadi UKM yang digambarkan Ya Yang Hidupnya harian Gitu Ya kayak Melijo Kayak orang jual sayur Dan sebagainya Berarti solusinya untuk Teman-teman pekerja yang memang Saat ini tidak mendapatkan Penghasilan begitu Karena mengingat Pola konsumsi kita masih bagus Di Jawa Timur Adakah usulan solusi begitu? Ya istilahnya gini ya Kalau ini kan Selalu kalau ada krisis Pekerjaan yang tersedia Itu pasti dalam mata rantai Pertanian, perikanan, peternakan Sampai makanan dan minuman Ya Jadi kalau Ya agak kreatif Dia bisa bergerak ke sektor itu Ya Dan Ini Mestinya kita juga punya kekuatan Di industri yang Sering kurang ditoleh Kerajinan Kerajinan masih oke ya Jadi ini sebetulnya Handicraft ini mestinya Apa ya Tinggal cari Bapak Asuh gitu loh Ya Yang misalnya Melakukan untuk tujuan ekspor Misalnya Ya Katakanlah bikin kayak Tapla-tapla ini Atau Bikin Apa Masker Masih punya daya beli ya 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 itu Sebetulnya Ya amatan saya ya Di sekeliling Surabaya ya Saya katakan sekeliling Karena sampai gersih apa Yang bikin masker apa itu Yang Apa istilahnya Tiba-tiba bikin masker Ya Ya tentu lalu itu Rodok Rewel sama Depkes Karena soal izin Apa ya Ya Tapi kalau dia bikin masker kain Yang tidak Tidak perlu Izin kesehatan Itu mesinnya masih oke Tidak masalah Baik Baik kita sudah dapat nelfon Kita sambung dengan Pemirsa TVRI Jawa Tibur Selamat sore Selamat sore Selamat sore Baik dengan siapa? Dimana Pak? Dengan Mas Ari Mojokerto Mas Ari Mojokerto Baik silahkan Dari Mojokerto Mas Ari Silahkan Terima kasih Para pakar Untuk tenaga karya ini Kami Salah satu Bari para karyawan Pak Apa yang disangkakan Ibu Ghali Bahwasannya Dengan adanya Pengput ini Luar biasa Dampaknya Bu Apalagi kami ini Adalah pekerja Dari perusahaan Yang disana Notabenenya Adalah Diput CP Atau Kontrak Ini dibuat Ketempatan rumah Untuk Merumahkan kami Sebagai Guru Manakala Dalam kita Dari dampak Dampak itu Menjadi korban Bu Karena apa Justru kami Sudah-sudah Bekerja Sudah hampir Dua bulan Karena Sudah Katakanlah Ada masalah itu Sehingga perusahaan Perasa Kolek Yang kedua Perusahaan ini Mengatakan Bahwasannya Kayak Ketangguan Dari negara Cina Artinya Artinya apa Barat Bagunya Dari sana Kami Ini Di Rotan Pak Sibu Dimana Ada Di Sampang Yang mana Disini Kami Semua Banyak Pekerja Yang Nanggur Saat Ini Banyak Ketua Program Pemerintah Dan Jelas Artinya Apa Disitu Ada Namanya Islanya Prakerja Yaitu Kaku Katinya Pak Jokowi Itu Sudah Tidak Bermanfaat Artinya Salah Saharan Menurut kami Oleh karena itu Ini ada Ibu Dewan Tolong Bagaimana Untuk Kami Karyawan Karyawan Ini Jangan sampai Masih Karena Kelaparan Bukan Karena Konflik Konflik Jangan Alasan Kalau Tentang Dinarat Merah Silahkan Tapi Kalau Tidak Bingung Kepada Pemerintah Membuka Hatinya Membuka Hatinya Sehingga Banyak Anak-anak Kami Yang Kelaparan Karena Alasan Konflik Terima Terima kasih Pak Ari dari Majokerto Saya ke Pak Imawan Langsung Dimension Salah satu program Pemerintah Kartu Prakerja Dan ada beberapa program lain Yang memang Sedang diupayakan oleh Pemerintah Dan Apakah itu sudah efektif Dan bagaimana Monitoringnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Supaya bisa dipertanggungjawabkan Kepada masyarakat Dan para pekerja Baik Baik Jadi kita bicara Soal BHK Soal merumahkan BHK Ini sebenarnya Kalau dari si Konangan Memang bukan Konangnya Provinsi Pak Konangnya Kabupaten Kota Jadi Ini pertama Supaya kita Sama-sama Fair melihatnya Karena Mestinya Dimediasi Dilihat Kemampuan Perusahaan Dianalisis Lalu Di Jembatani Nah Beberapa Persoalan yang terjadi Karena kita punya Pengawas Pak Krishna Ada 180 Pengawas Tendaka Kerjaan Yang kita tempatkan Kalau itu Teripot Ke Di Senakar Kabupaten Kota Teripot ke kami Ini kan Kita ada Punya data Kalau BHK 231 perusahaan Kalau yang merumahkan Itu 607 Perusahaan Itu kita Mediasi Jadi kita lihat Alasan Merumahkan Apa Alasan Memphk Apa Itu kita lihat Ini Ini yang sempat Kita rekod Tentu Seperti Bu Anies Sampaikan Tidak semuanya Terrekod Nah Ini yang pertama Yang kedua Hal-hal Seperti ini Kalau kemudian Ada pekerja-pekerja Yang sampai Tidak bisa Bekerja Dan tidak Harus tinggal Di rumah Dan yang lain Ini dulu Kita minta data Ke kabupaten kota By name By address Maksudnya Ada dua pak Satu Dulu kita kirim Ke kementerian Untuk mendapatkan Kartu prakerja Yang kedua Ini menjadi database Dalam Jaring pengaman Sosial lainnya Karena Berbasis NIK itu Bisa dilihat Apakah mereka Nanti Dapat BTT Ya Bantuan Tunai Ya BLT Bantuan Langsung Tunai Dan yang lain Ini Berbasis NIK Sehingga Oleh DPRD Provinsi ini Sudah diputuskan Berapa besaran Kemudian Sebagai Relaksasi Dan sebagai Satu bentuk Situmulan Yang Di provinsi Tapi Ini kan Tidak cukup Hanya provinsi Pusat Mesti kabupaten Kota juga Jadi Kalau nanti Ini Di Moncokerto Pak Ari Ini Ini kabupaten Kalau desa Desanya mana Kelurahan Kalau keluhan Kelurannya mana Nanti coba Mendaftar ke RTRW Kalau memang Tidak bisa makan Ya Karena Dari situ Nanti Database itu masuk Sudah banyak Jenis-jenis Yang bisa disampaikan Dan pemerintah Saya kira Sudah menyalurkan Berbagai jenis Nanti Bu Anisla Yang akan menjelaskan Jadi Itu yang pertama Yang kedua Memang ini nanti Bulan Juni Juli ini Kita akan Sudah mulai Buka Pak Krishna Keliatannya Akan ada pelonggaran Dan akan dimulai Paling tidak Awal Awal Juli Ya New normal Akan dimulai Nah beberapa Sehingga Sebenarnya Di dalam proses Apakah itu ada PSBB atau tidak Itu gak ada penutupan Kok semuanya Hanya Pembatasan Pengaturan Ya Pembatasan Sehingga Sebenarnya Nanti kita lihat Perusahaannya Mana Nanti bisa Bisa disampaikan Ke kita Kalau memang Mengalami itu Industrinya Dimana Atau di WA Ke TVRI Supaya nanti Kita bisa Data Kita cek Dimana dia Bekerja Kita lihat Apa sebenarnya Alasan Alasan Nanti kita Akan Fasilitasi Baik Pasti akan Difasilitasi Teman-teman Di Mojokerto Dan juga Di daerah lain Kalau masih Tunggu respon Anda Anda juga Bisa tergabung Di 0315678216 Saya ke Bu Ani Bu Ani Ini tadi Dimensi yang ada Berbagai macam Bentuk penanganan Atau bantuan Atau program Pemerintah Baik pusat Maupun provinsi Yang diupayakan Untuk mampu Menekan Chaosnya Dalam tanda kutip Kondisi sosial Termasuk para pekerja Yang kehilangan Pekerjaan Saya melanjutkan Tadi ya Jadi Yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Selain memberikan Piranti hukum Untuk memastikan Bahwa masyarakat Terlindungi Ada juga Relaksasi Pada pihak Dunia usaha Yang diberikan Satu diantaranya Yang disampaikan Oleh Mas Ari tadi Adanya Biaya Gratis Bayar masuk Import Terutama Bagi Jenis Barang Yang menjadi Bahan baku Produksi Jadi sudah gratis Pak Itu salah satu upaya Harapannya apa Usaha yang ada Di Indonesia ini Tetap berjalan dengan baik Jadi sudah begitu Termasuk Kaitannya dengan Relaksasi Penundaan Bayar Bayar cukai Rokok Ini juga Salah satu bentuk Agar supaya Industri rokok Tetap berjalan Termasuk juga Adanya Bebas Pajak Untuk PPH21 Ya Pak Im Untuk karyawan Juga PPH25 30% Kan begitu Itu adalah upaya Agar tetap Pemerintah ini Masyarakatnya Tetap berjalan Semestinya Harapannya begitu Itu memang Hanya ada Batasan-batasan Dan Aturan yang lebih Ketat Begitu aja Sebenarnya Selain adanya itu Ada stimulus Yang dinamakan Kartu Prakerja Tadi Hanya memang Menurut Emad saya Ada beberapa Evaluasi Yang perlu Segera Dilakukan pembinaan Oleh pihak Pemerintah pusat Jadi ini Domennya bukan kami Tetapi Pemerintahan pusat Mungkin Pak Kris Nanti bisa Bersambat juga Dari akademisi Dari pakar Begitu Biar komplit Nanti bersambatnya Hari ini Saya bersambatnya Dari sisi Legislator Yang pertama Harusnya memang Leading sektor Yang menangani ini Adalah Institusi Atau Kementerian Yang konsen Yang lebih paham Terkait dengan Ketenagakerjaan Apa itu? Ya Menteri Tenaga kerja Bukan di Menko ekonomi Karena Kalau Menko Ini sifatnya General Akhirnya Abu-abu Tidak spesifik Ini satu Yang kedua Pola Pelatihan Itu kan Per orang Budgetnya Kalau gak salah 3 juta Total 3.550.000 Kalau gak salah gitu Itemnya Di antaranya Pelatihan 1 juta Dalam kurun 4 bulan Dilakukan dengan Online Offline Begitu Tetapi karena Ada dua Sistem yang saya baca itu Online dan offline Tetapi karena Kondisinya Covid Maka lebih pada Ke online Pertanyaannya Apa iya Pelatihan dengan Online Walaupun 4 bulan Itu satu orang Budgetnya 1 juta Berapa Angkanya 20 triliun Untuk si Berapa orang 5,6 juta Tenaga kerja Kan begitu Angka 20 triliun Ini kan perlu Di Tanda Tanda tanya Kan begitu Walaupun bukan Kewenangan kami Untuk melakukan Apa Tinjauan ke dalam Tapi paling tidak Pak Him tadi benar Penduduk Indonesia Ini SDM nya Sejauh mana sih Borok-borok beli Pulsah Untuk Mendapatkan Pelatihan Kan begitu Untuk beli beras Saja Susah Itu susah Sudah punya Handphone Smartphone Lagi Tapi gak bisa Mengoperasikan Padahal yang namanya Pelatihan itu adalah Skill yang dibutuhkan Sehingga susah Yang namanya pelatihan Dengan online Itu piekan Begitu Yang lebih penting lagi Adalah Impact Manfaat dari Pelatihan itu Kanggopo Ini yang terpenting Pak Sehingga Pertanyaannya Apakah pemerintah Sudah melakukan Outlook Apa sih Kebutuhan Ekonomi Yang Demain ini Benar-benar Membutuhkan Misalnya hari ini Masker Hari ini saja Pak Chris Mungkin satu bulan Dua bulan Tiga bulan Berikutnya sudah Kan begitu Jadi kalau pelatihan Masker saja Gak usah pelatihan Saya barangkali bisa Tapi gak dengan Jaya Misalnya kayak begitu Jadi Istilahnya adalah Yang dibutuhkan Masyarakat Adalah Keterampilan Aplikatif Keterampilan Terapan Kebutuhan yang memang Itu dibutuhkan Pertanyaannya Apakah pemerintah Sudah ada list Kebutuhan apa yang Dirasa paling penting Data awal kebutuhan Yang belum ada Begitu ya Saya sampai detik Tidak tahu Mungkin Pak Disnaker sudah tahu Saya belum membuka itu Sudah terlist Apa tidak Sehingga Tidak abu-abu Begitu Tidak hanya itu Pak Saya juga Enggak melihat Orang setelah dilatih Di colno Kan begitu Tidak ada pendampingan Terus Mau jadi apa Angka 20 triliun itu loh Manfaatnya apa Kan begitu Tidak terukur akhirnya Kan begitu Tidak hanya itu Lagi-lagi tadi itu Pak Chris ya Tadi menyampaikan Apa Sudah jelas Pengsapasarnya Siapa Mana Berapa Botonya Sehingga Mereka setelah dilatih Karena disitu Kalau tidak salah Ada Stimulus Untuk Kur ya Kalau tidak salah Dari pelatihan itu Ada Pinjaman Lunak Kur 4% Kalau tidak salah Nah ini bagusnya Jadi ada Modal Usaha Semacam Tapi pertanyaannya Ada dua Pertama Apakah Pelatihan Dilakukan itu Memang menjadi kebutuhan Dimana Demand ini Memang Butuh itu Yang kedua Dari Pangsa Pasarnya Pemerintah sudah Memfasilitasi Sejauh apa Sehingga Angka 20 triliun Ini ada Manfaat Lagi-lagi Kalau Liding Sektornya Ini Masih Dimenko Saya tidak yakin Ini akan berjalan Dengan baik Makanya saya setuju Dengan beberapa Teman-teman Legislatif Juga DPD Kalau tidak salah Itu Juga beberapa Pakar Untuk mereview Polisi ini Karena angkanya cukup Fantasi Baik Saya menangkap Ada dua hal Yaitu Ada krisis data Dan juga Liding sektor Yang dipertanyakan Apakah orang yang capable Atau Departemen yang capable Yang mengelola itu Tapi kita harus Jidat dulu sejenak Kami akan kembali Dengan dialog Suara Dewan Sesaat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Merayakan Aidilfitri Satu syawal 1441 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Taqabbal Taqabbal Wallahu Minna Wa Minkum Mata Qabbal Ya Karim Mudah-mudahan Seluruh Ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Turunkan Anugerah Kasih sayang Yang makin Luas Allah Turunkan Kehidupan Yang makin Aman Penuh Ketenangan Dan penuh Harmoni Di antara Yang satu Dengan Yang lain Di Tengah Pandemi COVID-19 Saya Menyadari Betapa Ada rindu Yang sangat Dalam Ada keinginan Yang luar Biasa Kita tentu Ingin bersilaturahim Berhalal Bihalal Lebaran Bersama keluarga Di kampung Halaman Tapi keinginan Itu Tentu Harus Ditahan Sementara Mohon Bersabar Karena Ketika kita Menahan Untuk tidak Bersilaturahim Saat pandemi Seperti ini Sesungguhnya Itu Menjaga Diri kita Menjaga Keluarga kita Melindungi Diri kita Melindungi Keluarga kita Dan melindungi Kerabat Kolega kita Silaturahim Lebaran Halal Bihalal Sementara Kita ganti Secara online Insya Allah Tidak mengurangi Makna Kekerabatan Di antara Yang satu Dengan yang lain Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Segera diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari bumi Indonesia Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kesabaran Kekuatan Dan menemukan Solusi Paling efektif Untuk bisa Menyelesaikan Berbagai persoalan Akibat dampak Pandemi COVID-19 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Anda Kembali Dalam Obrolan Suara Dewan Masih bersama Saya Herma Prabayanti Dan tiga narasumber Di studio TVRI Jawa Timur Kami masih Membahas tentang Pekerja Di tengah COVID-19 Anda pekerja Anda terkena Dampak langsung Atau bahkan Anda dirumahkan Anda juga bisa Bergabung Atau curhat juga Di line Telepon kami Di 031 5678216 Sekali lagi 031 5678216 Tadi kami Di paruh pertama Sudah berbincang Bagaimana Dampaknya Bagaimana Para pekerja terpukul Dan program apa Sebenarnya yang cocok Untuk mengatasi Krisis tersebut Tapi ternyata Hingga kini Program-program itu Belum Berdampak langsung Kepada para pekerja Yang menjadi korban Sebenarnya Apa solusi yang Paling efektif Dan usulan Solusi Yang memang Bagus Dan men-support Program yang sudah ada Pak Kris Nayanayaya Apakah ada Usulan Solusi Agar program Yang sudah ada Ini bisa Menjadi efektif Yang sebelumnya Dalam tanda kutip Diragukan Efektifitasnya Silahkan Salah satu Salah satu yang harus Mulai dikerjakan Adalah membagi Dalam segmen Lihat kelompok umur Pendidikannya Keterampilan awal Yang dia punya Dan kira-kira Kita punya Vocational Tracer Orang ini Layak Ditingkatkan Dalam bidang apa Kalau Teknikalnya Sudah bagus Harus naik Ke managerial Tapi kalau Teknikalnya Belum Nah ini harusnya Teknikal dulu Ya Kalau yang sudah Di atas 45 Ini mungkin Merubah mindset Dari karyawan Mulailah Belajar Usaha Membangun Entrepreneurship Mulai dengan Yang paling sederhana Saya Lihat ini Ada program Tiga minggu Dilatih Hanya Untuk nanam Sayur Saja Sayur itu Umurnya Empat mingguan Sampai Empat puluh hari Kalau yang Sayur-sayur Tentu Nah Kalau anak Masih muda Dilatih Gini Tidak cocok Ya Tapi kalau Sudah Empat puluh lima Ke atas Ya ini kan Emergen Dilatih Untuk Andai kata Diga empat bulan ini Punya sesuatu Yang bisa Ngayemi Ada sayur Bisa Ternak ayam Barang-barang yang sederhana Nah Tapi tadi Ada kurnya Ada modal awalnya Gitu Ya Mampu gak pemerintah Memilah-milah Data tersebut Memilah-milah Persoalan seriusnya Dalam keadaan Mendesak ini Mau bikin Satu aturan Untuk seluruh Indonesia Ini yang jadi perkara Gitu Ya Jadi ini Menurut saya Banyak perkara Yang Ya maaf ya Mikirnya di Jakarta Nerapkannya Di Bitung Di Maluku Yang Yang Ya Istilahnya It should be equal to it Men equal to circumstances Nah itu Ya kan Tidak-tidak Mampu Baru mau masukkan ke internet aja Internetnya disitu Juga lemot Gitu ya Jadi Ini harus ada keberanian Untuk break through Melakukan Pemetaan Ya Katakanlah Misalnya Supaya gampang aja Oh ini kalau di Jawa Kota besar Ini kayak begini Di Jawa Itu wilayah pertanian Kayak begini Pertanakan Perikanan Nah Ini yang kita Ya maaf Ini kan dalam kondisi gini Koordinasi itu yang paling penting Ya Karena kita tidak punya Kemampuan itu Dalam waktu cepat Sehingga kita lalu Maunya yang gampang Pelatihannya online Gitu Ya Dan ini Maaf Tidak semua Golongan umur Bisa Dan mampu Dan mendapat manfaat Gitu Baik Nah saya Harapkan ini Ya bagilah Bagian apa Yang diserahkan ke provinsi Provinsi juga Sebagian apa Yang diserahkan ke kabupaten kota Ya Dengan begitu Lalu Tidak menambah Infrastruktur baru Dan Fit Cocok dengan culture Dimana Kondisi ini terjadi Dan gak tumpang tindih ya Ya Katakanlah misalnya ya Gersik Surabaya Sidoarjo Pasuruan Satu klaster Ini kan klaster Industri utama Jadi orang sudah pernah kerja Sudah apa Mau dilatih tambahan apa Di kayu kah Di besi kah Atau di Perangkat-perangkat Yang Lebih sederhana Yang jahit Yang penting ada koordinasi Begitu ya Baik Saya ke Pak Imawan Pemprov Jawa Timur Sudah siap Mengadaptasi Aturan yang Satu Dibuat untuk Seluruh Indonesia Tadi dikatakan oleh Pak Kresnaya Nah Yahya Dan kemudian Sudah siap melakukan Pola koordinasi Dengan Kemerintah Kota Kabupaten Di Jawa Timur Jadi Kita ini harus Mencocok-cocokkan Sudah bisa Mencocok-cocokkan Bukan ya Belum harus Mencocok-cocokkan Itu kan Belum tentu Cocok Jadi gini Mbak Jadi Saya ingin Satu-satu dulu Jadi kita ini kan Kalau kita lihat Pak Kresnaya Jadi Dari pola yang dirumahkan Ini kan Problemnya Kita kan Tidak boleh hanya Bicara hari ini Tapi recovery-nya Seperti apa Yang akan kita jalankan Kalau kita lihat Sekarang ya Dari yang dirumahkan Yang banyak jelas Itu industri Pariwisata Yang banyak Hotel, restoran Sehingga recovery-nya Harus ke situ Nah Sebenarnya Pangsa yang banyak Nanti itu Jual makanan Makanan Pak Itu yang paling banyak Begitura Jadi Menurut saya Kalau ada yang banyak Di BLK Itu dilatih Betul Nah Di BLK kita Itu ada pelatihan Mengenai pengelolaan Hasil pertanian Maksudnya kan Di Surabaya Di Malang Di Mojokerto Kemudian Di Jombang Itu ada pelatihan Mengenai itu Ada dan digunakan Ada dan digunakan Tapi sekarang harus tutup Gak bisa pelatihan Karena Karena COVID Gak bisa Satu Tapi ada lagi Kita Habis ini pun Gak bisa Gak bisa pelatihan Bu Anies Karena apa Anggarnya diambil semua Untuk COVID Reco-focusing Jadi 65% Anggaran kita Untuk pelatihan Yang harusnya Recovery Gak ada sekarang Jadi Nanti kita mau apa Setelah ini Kita Apa ya Mencari Peluang Kerjasama dengan Bihak ketiga Akhirnya Yang harus bisa Kita latih Tapi masih banyak Loh kebutuhannya Kemarin itu ada Yang butuh Tenaga kerja Sekitar 650 orang Jenisnya apa Oh jenisnya ini Nah kita ini Lagi cari ini Cari apa Cari uang ini Fundingnya gimana Karena anggarannya Gak ada Pak Krishna Jadi Yang kedua Saya kira kita harus Bekerjasama dengan Kabupaten kota Ya karena Begini Balai latihan kerja itu Mahal Balai latihan kerja itu Mahal Pengadaannya Instrukturnya Mesinnya Program Mahal Sehingga Nanti kami Akan mencari Anggaran ke Pemerintah Pusat Karena Saya mendengar Bahwa Anggaran pelatihan Dari Pemerintah Pusat Itu Banyak yang Tidak dipakai Untuk Pandemi Covid Nah nanti Kita cari Nanti jurusan Jurusan apa Biar Betul-betul Match dengan Kebutuhan Nah Berdasarkan data PHK ini Kelihatan nanti Data dirumahkan Oh disini Berarti pelatihannya Harus meningkatkan Orang-orang disini Untuk kemudian nanti Menyambut Era Pasca pandemic Ini dalam rangka Kita new normal Nanti gitu Itu yang kita lakukan Jadi Ya Database Yang kita punyai Sekarang Jadi Jadi apa Strategi baru Kita untuk Menghadapi Recovery Ekonomi Kedepan Oke baik Kita sudah mulai Sesaat lagi Masuk ke era New normal Dengan Banyak plan Atau rencana-rencana Baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Kemudian para pekerja Secara individu Dan kemudian Pihak swasta Juga punya plan Sendiri Masing-masing Saya satu Jadi gini Jadi gini Kami Mengenai kartu Prakerja Pak Krisna dan Ibu Saya sudah Di perintah Membuat surat Sudah Dantangani oleh Bukoviva Untuk minta Kota itu Diserahkan ke Provinsi Pengelolaannya Karena kita Akan bisa Lebih mudah Seperti data Tracing yang Dilakukan oleh Pak Krisna Oh sebenarnya Yang paling berdampak Ini Ini Karena kita kan Gak bisa Menunggu mereka Online Kalau menunggu Mereka online Mungkin sampai Oktober Gak bisa masuk Tapi kalau itu Bisa offline Kita noto Nanti kita bagi Ke kabupaten kota Betul kan Pak Krisna Ini nanti kabupaten Misalnya Di lima daerah ini Surabaya Gersik Sidoarjo Mojokerto Pasuruan Ini basis Pihakannya yang Paling banyak Nah ini yang harus Kita fasilitasi Jempot bola berarti Iya gitu Tapi Harus diturunkan Dulu ke kita Nanti tergantung Bu Anies ini kan Temannya Menterinya Makanya Di take over lagi Di take over Kemenangker Bukan di Menko Iya Supaya Supaya Optimis gak Dengan plan-plan Teman-teman Pemprov Jawa Justru harapan kami Itu begitu Tetapi Apalah artinya Ketika leading Sektornya itu Masih tetap di Menko Menko itu Urusannya general Bagaimana Peningkatan pertumbuhan Ekonomi ini Cepat Itu Tetapi Spesifik Garap untuk Urusan tenaga kerja Ya menaker Harus kembalikan Saya meyakini Bukan karena temannya ya Bukan karena temannya Saya meyakini Kalau ini Dikembalikan Kepada yang berwenang Apa yang Disampaikan Pak Him Ini sudah terumuskan Jadi karena Yang mengetahui Kondisi faktual Di lapangan itu Memang Pemprovisi Sehingga Akan terjadi Klaster-klaster Tadi Seperti yang Diharapkan Pak Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini Dengan memiliki Data yang sudah ada Eksekusi tersebut Optimismenya Seperti apa Teman-teman Ya bergantung Kepada pelaksananya Dinas tenaga kerja Provinsi Kabupaten Kota juga Keseriusan Katanya Ada Goodwill Satu Goodwill dulu Keseriusan Dan Panggung jawab Satu hal lagi Mbak Saya pikir Yang perlu saya sampaikan Selain Upaya pemerintah Untuk Bagaimana Bisanya Pertumbuhan Ekonomi ini Tidak terlalu Turun Trastis Dan Menjaga bagaimana Masyarakat tetap Bekerja Itu ada Program Berangkat dari Dana desa Berupa Padat Karya Tunai Padat Karya Tunai Itu Alokasi Anggeran Antara Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Minimal Seimbang Pegawai Itu adalah Karyawan Atau Buru Pekerja Pekerja Apa itu Pekerja Ya Pekerjanya Begitu Dikatakan Tunai Itu Tiap hari Gajian Jadi Tidak Menunggu Satu Minggu Apa Harapannya Sirkulasi Ekonomi Tetap Berjalan Tidak Satu Kelebihan Di Jawa Jawa Timur Yang disampaikan Oleh Pak Chris Adalah Bahwa kita Sektor UMKM Itu Tinggi Seperti yang Saya Sampaikan Satu-satunya Jenis usaha Yang Tidak Begitu Lekang Oleh kondisi Zaman Itu ya UMKM Sehingga Menurut tema Saya Memang betul Bahwa Anggaran Kita Itu 35% Setelah Dikurangi Belanja Modal Dan Pegawai Itu untuk Refocusing Dan Realokasi Khusus Untuk COVID-19 Akhirnya Ya memang Terjadi Pemangkasan Program Maka Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Pembinaan Dan Pembuka Apalagi Sebentar lagi Sudah Masuk Pada New Normal Maka Ini Yang Harus Diseriusi Oleh Pihak Pemerintah Terutama Provinsi Kabupaten Kota Sejawa Timur Karena Memang Basic Perekonomian Kita Adalah Disitu Dan Itu Paling Cepat Kita Ada Penelpon Saya Jeddah Dulu Sejenak Selamat Sore Dengan Siapa Dimana Silahkan Selamat Sore Bapak Ata Ibu Selamat Sore Dengan Siapa Dimana Mungkin Teman-teman Bisa Membantu Ada Kendala Teknis Sepertinya Selamat Sore Baik Saya Lepas Dulu Nanti Jika Sudah Ada Yang Masuk Silahkan Langsung Berbincang Saya Ke Pak Krishnan Yahya Ini Sudah Siap New Normal Di depan Mata Sekolah Akan Berjalan Bisnis Diharapkan Akan Kembali Bergeliat Sementara Masih ada Pekerja-pekerja Yang kehilangan Pekerjaannya Jumlahnya 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 yang tercatat 50 ribu Apalagi yang tidak Tercatat Pekerja lepas Misalnya Entertainer Dan lain sebagainya Sebenarnya Bagi para Pekerja Yang sudah Tidak Berpenghasilan Lagi Apa yang harus Dilakukan Di era New Normal Peluang Yang ada Hari ini Adalah Sektor Matarantai Tadi Pertanian Dan Pertaniannya Tidak perlu Ahli Padi Dan jagung Tapi Hortikultura Kedua Di perikanan Tidak perlu Yang skala besar Pakai Terpal Bisa mulai Apalah Ternak Lele Gurami Nila Patin Lalu Di peternakan Itu mungkin Mulai dengan Yang sederhana Ayam Lalu Atau Naik lagi Sedikit Kambing Nah Kalau Hal-hal ini Dikerjakan Matarantai Ini Mendorong Dia Meutilize Bahan Itu Diolah Jadi Makanan Jadi Maka Added value Dia Untuk Hidup Paling Tidak Kalau Tiga Empat Bulan Bisa Terjadi Dan Continue Pertanyaan Gampang Untuk Orang Memulai Berbisnis Atau Menjual Sesuatu Lakukah Ada Daya Belikah Maka Itu Kan Ini Kita Butuh Penyuluh Atau Pendamping Yang Bisa Memberikan Arah Hari Ini Misalnya China Itu Kekurangan Pangan Inflasi Dia Itu Tinggi Karena Empat Lima Bulan Yang Lalu Dia Tidak Punya Kegiatan Produksi Bahkan Juga Ada Yang Kena Masalah Yang Terkait Dengan Masalah Lain Bukan COVID Misalnya Babi Di sana Mati Dalam Jumlah Besar Karena Virus Afrika Tapi Hari ini Dia untuk Mendapatkan Kebutuhan Pangan Dalam Skala Besar Tidak Mampu Secara Cepat Melakukan Dan Negara Tetangga Kita Kayak Singapur Itu Sudah Halo-halo Cari Suplai Sayur Dalam Skala Dan Ini Ia Dan Ini Sebetulnya Maka Itu Kadang-kadang Informasi Ini Jauh Lebih Cepat Di Kalangan Private Sektor Dan Itu Harus Disosialisasikan Seharusnya Kita Ada Penelepon Saya potong Dulu Pak Selamat Sore Dengan Siapa Dimana Halo Selamat Sore Mungkin Bisa Dibantu Dikecilkan Baik Silahkan Bapak Dengan Siapa Dimana Dari Sido Baik Dengan Siapa Pak 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 Jo Baik Pak Jo Silahkan Dengan Pertanyaannya Mastur Sido Jo Oh Mastur Pak Mastur Sido Jo Silahkan Pertanyaannya Silahkan Pak Pertanyaannya Langsung Saja Mungkin bisa mencari tempat yang sinyalnya lebih bagus Mungkin di sana hujan deras ya Pak Mas Dur Baik Kita putus aja ya Pak Baik Mungkin hujan deras Pak Karena si Dorja tadi hujan deras Pak Imawan tadi Pak Kesnaya-Nayanya menyatakan bahwa Harus bisa baca peluang Kemudian yang kedua Informasi harus Harus informasi harus diputar begitu cepatnya Supaya siapapun secara individu Bukan keangan private atau corporate Yang mendapatkan informasi peluang bisnis Nah apakah dari teman-teman ketanda kerjaan Akan memberikan fasilitas hal-hal semacam itu Gini gini Kami ini sudah begitu Tahu data PHK Tahu data ini dan ini Kami refocusing jenis pelatihan Pak Jadi kita membongkar Sisa pelatihan yang kita ada ini Ini arahnya kemana Karena kita harus cocokkan nanti Sehingga cocokkan Yang kita lihat juga Nanti kita ini harus juga melihat Mana kira-kira Kebutuhan tenaga kerja yang akan Rapidly tumbuh gitu ya Dalam konteks recovery nanti Ini yang Kalau kemudian Sebenarnya kalau dari analisis Pak Krishna tadi Kita melatih orang untuk bisa kerja mandiri Ini yang ini Nah kalau itu sasarannya Maka kita akan refocusing ke PHB Pengelolaan hasil pertanian Itu yang akan kita arahkan Nah kita sudah mendata itu Beberapa BLK kita yang bisa itu Memang ini Instrukturnya tidak bisa dadaan diadakan Tetapi kita sudah mencoba juga Apa Bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain Misalnya begini Misalnya melakukan pelatihan untuk pengelolaan kopi Ya itu Nah kita kerja sama dengan pihak ketiga Ada teman-teman lah yang sudah bisa kita Kita rekrut Kemudian kita melakukan pengelolaan coklat dan yang lain Jadi refocusingnya pelatihan kita akan ke sana nanti Nah yang ketiga yang kita lakukan Memang ada pekerjaan yang masih rutin terus Misalnya servis sepeda motor Itu terus Pak itu Gak pernah berhenti Servis handphone itu gak pernah berhenti Pekerjaan itu terus Kemudian ada welder Welder ternyata tumbuh besar Pak Meskipun dalam kondisi ini konstruksi agaknya gak terlalu terganggu juga Jalan terus Jadi kita Nah sementara pelatihan yang administrasi perkantoran Kemudian pelatihan yang Kita Kita close semua Kita Cukup di sekolahan Singkat saja kita punya waktu 30 detik untuk Pak Imawan Singkat untuk teman-teman untuk membaca Supaya new normal nanti bisa survive secara ekonomi Jadi kami sudah diperintahkan oleh Bu Gubernur juga Untuk mendata industri mana yang akan jalan terus Pengawasan kita kepada protokol keseran kita ketati Tetapi kemudian juga mereka Karena harus ketat Maka mereka akan mengurangi Apa itu jumlah kerja pada jam yang sama Sehingga shiftnya yang diatur Pak Shiftnya Jadi kalau biasanya satu Ini menjadi dua shift Dua menjadi tiga Nah ini yang harus berubah Sehingga kawan-kawan tenaga kerja Harus siap-siap Jadi ada yang pulang malam Ini karena kondisi Jadi ini harus diterima Karena industri harus tetap jalan Karena ada mesin yang gak bisa mati Dimatikan hari ini Hidupnya masih seminggu lagi Itu ada Sehingga ada hal yang harus jalan Saya kira itu yang kita lakukan Terima kasih Pak Imawan Pak Usnaya, Nayah, dan juga Bu Ani Terima kasih atas waktunya Dan semoga teman-teman Para pekerja yang sempat kehilangan penghasilan Karena pandemi COVID-19 ini bisa survive Saat new normal lagi Ada peluang baru Dan Anda harus bisa membaca peluang baru Supaya bisa survive di perekonomian Demikian obrolan suara dewan kali ini Saya Herma Parabayati pamit Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!